Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa satu bulan jelang pemungutan suara Pilpres 2024, Bawaslu mengungkap data penanganan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung ada 1032 kasus dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Bawaslu RI mengungkap terhitung hingga 8 Januari 2024 atau 36 hari jelang pemungutan suara. Bawaslu telah menangani 1032 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Data tersebut berasal dari 703 laporan dan 329 temuan. Sebanyak 322 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran dan 188 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. Sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi lantaran tidak memenuhi syarat formal atau material. Anggota Bawaslu, Puadi menjelaskan, kasus pelanggaran ini paling banyak ditemukan di KPU, di mana KPU melakukan rekrutmen penyelenggara tidak sesuai prosedur. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pelanggaran pemilu, selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito, langsung dari kantor Bawaslu RI di Jakarta Pusat. Arbida, sudah adakah tindak lanjut dari pihak Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan? Baik, selamat siang Jessica dan juga Pemirsa. Untuk tindak lanjut, kami di Metro TV ini sudah menghubungi Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bakja dan juga anggota Bawaslu RI. Namun sampai saat ini kami belum menerima tanggapan atau komentar lebih lanjut terkait seperti apa. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu RI terkait dengan beberapa pelanggaran pemilu yang sudah diterima oleh Bawaslu RI untuk tahapan pemilu 2024. Namun terkait dengan pelanggaran, informasi yang kami dapat adalah sebanyak 1.032 dugaan pelanggaran ini sudah tercatat oleh Bawaslu RI pertanggal 8 Januari 2024. Terkait dengan 1.032 dugaan pelanggaran tersebut, ini datanya berasal dari 703 laporan dan 329 temuan. Nah pemirsa dari 1.032 dugaan pelanggaran tersebut sebanyak 322 ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu RI. Dan terdiri dari 322 ini, terdiri dari pelanggaran administrasi, kemudian kode etik, lalu hukum dan juga dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah ini menariknya adalah pemirsa untuk pelanggaran administrasi ini ada tren terbaru, yaitu trennya adalah didominasi pelanggarannya dilakukan oleh KPU atau Komisi Pemiluan Umum sebagai penyelenggara pemilu 2024. Nah rinciannya adalah terkait dengan pelanggaran pemilu yang trennya ini banyak dilakukan oleh KPU, diantaranya adalah melakukan rekrutmen penyelenggara yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian KPU Provinsi dan juga sekabupaten kota, ini ditemukan melakukan pergantian calon sementara caleg tidak sesuai tata cara, prosedur maupun mekanisme. Selain pelanggaran administrasi, tadi juga sudah saya sempat sebutkan bahwa ada beberapa pelanggaran seperti pelanggaran kode etik. Nah pelanggaran kode etik ini, ini juga ada beberapa yang dilakukan dan yang ditemukan oleh Bawaslu, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau Aparatur Sipil Negara, di mana ditemukan bahwa ASN ini ada yang memberikan dukungan lewat media sosial, kemudian ada yang mengintimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu atau peserta pemilu lainnya, kemudian menghadiri acara bakti sosial parpol yang atau paslonnya diadakan. Dan pihak Bawaslu ini juga mengimbau agar ASN ini bersikap netral terkait dengan pemilu 2024, di mana kita ketahui pemirsa bahwa ASN ini menjadi salah satu pihak yang harus terjamin netralitasnya di dalam pemilu atau pemilihan umum 2024 sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah pemirsa selain KPU, ini tentu dugaan pelanggaran juga dilakukan oleh parpol atau partai politik. Namun hingga kini memang pihak Bawaslu RI masih belum mau memberikan komentar lebih lanjut terkait siapa saja partai politik yang atau apa saja partai politik yang memang diduga melakukan pelanggaran dikarenakan, ditakutkan akan menurunkan elektabilitas dari paslon tersebut atau dari parpol tersebut. Nah terkait dengan maraknya juga penemuan PPATK, ini terkait dengan dana kepemiluan atau dana kampanye, hal ini pun juga disampaikan bahwa Bawaslu masih menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik atau KAP sebab nanti hasil audit ini akan menunjukkan aktivitas dana kampanye atau keluar masuknya dana kampanye dari rekening dana kampanye parpol atau paslon begitu pemirsa. Nah terkait dengan lebih lanjut tadi dikatakan bahwa pelanggaran pemilu ini juga tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun juga dilakukan oleh paslon diantaranya adalah saat ini ketua dari Bawaslu, Rahmat Bagja ini menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yaitu umpatan dari calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto di Pekanbaru, Riau pada 9 Januari lalu. Ini dikatakan bahwa umpatan tersebut bisa saja ini akan dijadikan pelanggaran dikarenakan tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan konsekuensi bidana paling lama 2 tahun penjara atau denda maksimum 24 juta. Nantinya pihak Bawaslu ini juga akan menghadirkan ahli bahasa untuk memeriksa apakah umpatan yang dikatakan oleh Prabowo Subianto pada saat giat kampanyenya di Riau pada 9 Januari 2024 ini adalah sebuah pelanggaran atau tidak. Nah sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan jika nanti ada informasi terbaru terkait dengan tindak lanjut Bawaslu atas temuan bahwa pelanggaran yang dilakukan ini akan kami sampaikan kepada Anda. Jessica kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito atas laporan Anda langsung dari Bawaslu RI Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.